KAPAL SELAM KRI NANGGALA 4-0, 2 dinyatakan tenggelam di Laut Utara Bali. Sejumlah fakta terungkap usai KRI NANGGALA 4-0, 2 dinyatakan masuk fase tenggelam. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengungkapkan rasa kehilangan dan keprihatinan atas kejadian ini. Hadi mengajak semua pihak berdoa agar proses pencarian KRI NANGGALA 4-0, 2 bisa berjalan dengan baik. Kita semua merasa sangat kehilangan dengan kejadian ini. Dan saya ingin sampaikan bahwa kepada seluruh awak KRI NANGGALA dan prajurit yang on board di KRI NANGGALA, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam kata Hadi dalam konferensi PERS di Bali, Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021. Bukti-bukti yang kuat terkait KRI NANGGALA 4-0, 2 masih terus dicari. Hadi meminta doa restu seluruh rakyat Indonesia dalam upaya pencarian KRI NANGGALA 4-0, 2. Dan kita sama-sama mendoakan upaya proses dari pencarian ini. Terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi, tuturnya. Serpihan dan tumpahan minyak jadi bukti. Hadi Cahyanto menyebut kapal selam yang membawa 53 manifest prajurit TNI AL itu tenggelam berdasarkan bukti autentik penemuan tumpahan minyak dan serpihan. Unsur-unsur TNI AL telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti autentik menuju fase tenggelamnya KRI NANGGALA, kata Hadi. Hadi menuturkan selama 4 hari ini pihaknya dibantu seluruh instansi terkait dan armada militer negara sahabat telah berupaya mencari KRI NANGGALA 4-0, 2. Dan dini hari tadi, lanjut Hadi, adalah batas akhir dari ketersediaan oksigen di kapal selam buatan Jerman tersebut. TNI AL bersama Polri, Basarnas, KNKT dan BPBD, serta aset-aset negara sahabat, seperti Australia, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia, telah berupaya dan semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan KRI NANGGALA. Pagi dini hari tadi merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen di KRI NANGGALA selama 72 jam, jelas Hadi. Tenggelam diduga alami keretakan. Kasal Laksamana Yudow Margono mengatakan ada beberapa kepingan komponen diduga dari kapal selam KRI NANGGALA 4-0, 2 yang ditemukan. Dia mengatakan komponen itu tak mungkin ditemukan jika tak ada keretakan. Sampai tadi ditemukan beberapa kepingan dan barang di lokasi terakhir kapal selam tersebut terlihat saat menyelam yang diakini bagian atau komponen yang melekat di dalam kapal selam dan ini tidak akan terangkat keluar kapal apabila tidak ada tekanan dari luar atau terjadi keretakan di peluncur torpedo, kata Yudow dalam kesempatan yang sama. Beberapa bukti itu antara lain tumpahan minyak oli, serta beberapa barang lain yang hanya dimiliki KRI NANGGALA 4-0, 2. Dia juga mengatakan tak ada kapal lain dalam radius 10 mil. Barang-barang ini tidak dimiliki umum. Di sekitar 10 mil tidak ada kapal lain yang melintas sehingga kemudian dari para ahli. Dalam hal ini adalah mantan-mantan ABK KRI NANGGALA dan komunitas kapal selam. Diakini ini adalah barang-barang milik KRI NANGGALA ucapnya. Namun dia menyatakan kapal selam KRI NANGGALA 4-0, 2 mengalami keretakan, bukan ledakan. Terjadi keretakan, jadi bukan ledakan. Kalau ledakan, sudah terjadi kematian seluruhnya, jelasnya. Pasalnya, jika terjadi ledakan, suara ledakan akan tertangkap oleh sonar. Karena itu, yang terjadi pada KRI NANGGALA 4-0, 2 merupakan keretakan. Kalau ini ledakan, di sonar pasti terdengar. Jadi bukan ledakan, tetapi lebih pada keretakan ujarnya. Komponen torpedo saja dah ABK terapung. Yudo mengatakan barang-barang yang diduga kuat berasal dari KRI NANGGALA 4-0, 2 yang terapung antara lain pelurus tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, hingga alas yang biasa dipakai oleh ABK untuk salat. Terdapat 6 serpihan komponen yang ditemukan. Barang pertama yang ditemukan adalah barang berwarna hitam yang disebutkan sebagai pelurus tabung torpedo. Selanjutnya ditemukan pembungkus pipa pendingin. Hitam ini adalah pelurus tabung torpedo, pembungkus pendingin pipa pendingin ini adalah desainnya Korea Tuturnya. Selanjutnya, terdapat pelumas untuk naik turunnya periskop. Pelumas ini ditampilkan berupa cairan berwarna orannya di dalam botol. Kemudian botol warna orannya itu adalah untuk pelumasan naik turunnya piston kapal selang sehingga kalau dia di atas kering, sehingga dikasih pelumas itu, itu juga ikut muncul, kata Yudo. Selanjutnya, terdapat alas salat yang dipakai oleh ABK TNI. Alas salat ini disebut telah diakini oleh mantan-mantan ABK KRI Nanggala. Sebelahnya adalah alas yang dipakai ABK TNI yang biasanya dipakai untuk salat dan ini diakini oleh mantan-mantan KRI Nanggala Tuturnya. Selanjutnya, ditemukan potongan-potongan spons penahan panas serta tumpahan solar yang sebelumnya telah menyebar dan terlihat melalui pantauan udara. Spons-spons ini adalah untuk penahan panas pada presure hull. Spons ini harusnya spons besar tapi keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Terakhir adalah solar ini umum dan terlihat juga dalam patroli udara solar sudah meluas pungkasnya. Kedalaman lokasi tenggelamnya KRI Nanggala 402-850 meter. Yudo mengatakan salah satu kesulitan pencarian adalah kedalaman laut. Menurutnya, pencarian dilakukan pada kedalaman 850 meter. Kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850 meter. Ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, ucapnya. Yudo mengatakan TNIAL tetap melakukan prosedur pencarian dan pengangkatan kapal. Pencarian dilakukan dengan mengerakkan puluhan armada kapal serta bantuan dari negara sahabat. Dengan kesulitan ini, kita tetap jalankan prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya, ucapnya.